Intro Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau disingkat PAMSIMAS 3 tahun anggaran 2021 Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah digelar bagi aparatur pemerintah desa dan kecamatan Kegiatan pelatihan yang digelar di Aula Hotel Ade Tamiang Layang pada Rabu 29 September tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial atau disingkat DPM SOS Parnusa Nampak hadir Koordinator PAMSIMAS 3 Kabupaten Barito Timur Zain Rahman Perwakilan dari Dinas PU Bapada, Dinas Kesehatan, Kepala Desa, dan Undangan lainnya Peserta yang hadir terlebih dahulu mengikuti swab antigen Koordinator PAMSIMAS Kabupaten Barito Timur Zain Rahman menyampaikan Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kecamatan Menurutnya, dari 56 desa dan 10 kecamatan yang ikut program PAMSIMAS ada sebagian desa yang berfungsi dengan baik ada yang berfungsi sebagian, bahkan ada desa yang tidak berfungsi sama sekali Pelatihan membangkitkan semangat mereka agar yang berfungsi baik bisa berkembang kemudian yang berfungsi sebagian bisa menjadi berfungsi dengan baik dan yang tidak berfungsi dapat berfungsi sesuai harapan Untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kecamatan yang berfungsi dan semangat yang berfungsi dan semangatnya dan yang berfungsi dengan baik memang banyak desa kita, ada 56 desa sudah ada desa hijau, ada desa kuning ada yang berfungsi dengan baik ada yang tidak berfungsi sebagian ada yang tidak berfungsi semangat nah kecamatan itu membangkitkan mereka bagaimana yang berfungsi bagaimana itu kemudian yang berfungsi sebagian itu jadi berfungsi baik kemudian yang tidak berfungsi itu bagaimana mengfungsikannya kita sepuluh komitmennya berfungsi masing-masing kan dari Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah Ahmad Fahri Zali Haji Suryanca melaporkan